Bagaimana cara memulai usaha tentang kos-kosan? Boleh kami untuk coba lihat-lihat situasi di sini, ataupun mungkin gaya seperti apa sih? Nah ini Mbak Imah, selain kita memang menyajikan kamar, itu berarti ini juga ada balkon ya? Iya, ada balkon. Iya, balkon. Nah ini juga biasa dibuat dari struktur besi. Halo, selamat siang Sobat Hihumat. Kita ketemu lagi dengan saya, Joe Wijonarko. Nah, ngomongin soal gaya hidup ataupun jenis usaha, nah kita sekarang berada di satu tempat. Ini lokasinya di Kasihan Bantul. Kita berada di kos dalam Ayu, kos eksklusif. Nah, ini informasi yang penting buat teman-teman atau home lover semuanya yang ingin memulai bisnis. Ya, tidak hanya dengan bisnis yang itu-itu saja. Tapi ada satu bisnis yang cukup menjanjikan, yaitu adalah kos eksklusif. Nah, seperti apa sih menyajikan kos eksklusif? Kita lihat ruangan dan desainnya untuk dipersembahkan ke para pengguna kos. Nah, biasanya kos ini ditujukan untuk para mahasiswa yang dari luar kota untuk datang ke sini. Lalu apa yang bisa menjadikan kompetitif? Yuk kita lihat ya. Halo, selamat siang. Dengan mbak? Mbak Uth. Nah, mbak Uth. Kita minta izin nih, biar teman-teman tahu dari Geoblogverse gimana sih cara memulai usaha tentang kos-kosan. Boleh nih kami untuk coba lihat-lihat situasi di sini. Ataupun mungkin gaya seperti apa sih yang disajikan oleh dalam Ayu ini. Oke? Oke, pakai hand sanitizer dulu. Siap. Tetap sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus gunakan hand sanitizer sebelum. masuk ke tempat kos-kosan. Terima kasih. Oke? Oke, terima kasih mbak Uth. Suhu untuk tamu itu tidak melebihi batas dari protokol kesehatan. Oke? Nah, kita lanjut. Kita lebih jauh. Halo. Halo. Selamat datang. Ima. Oke mbak Ima. Ini kita sudah sampai di dalam Ayu nih mbak. Nah, salah satu komersial host yang ditujukan untuk teman-teman kos-kosan terutama untuk kos eksklusif. Yang pertama nih, tema yang diangkat sebenarnya apa sih ini dari rumah, dalam Ayu nih. Temanya yang diangkat ini, rumah ini modern, tapi tidak meninggalkan kesan klasik dan sejarahnya ya. Nah, ini didesain dengan model, desain interior yang modern namanya tetap klasik. Nah, ini sudah salah satu dilihat nih. Ini mbak, sini ya. Nah, ada satu luas lukisan yang menunjukkan bahwa ini adalah punya miliki konsep serbiga Jawa ya. Iya, nge-nge benar ke Jawa. Kemudian juga bahwa ornamen-ornamen kosan pun yang diambil ini warnanya coklat dan motif kayu. Oke, nah, ini pertanyaan berikutnya nih mbak. Kok kos-kosan kok mewah sekali ini ya? Kan ada lampu, di atas juga ada lampu platform, juga ada downlight. Iya, downlight ada. Jadi menunjukkan eksklusifnya dapat. Nah, itu yang dimaksud bahwa ini adalah merupakan salah satu buah kosan eksklusif. Oke, kita lanjut mbak. Ada ruang tambahan lagi atau ruang tamu? Untuk ruang tamu kita ada di tambahan setuali di bawah, kita juga ada di atas. Oke, home lovers, seperti yang kami bilang tadi, bahwa konsep rumah ini mengusung nilai klasik. Jadi, nggak hanya sekedar di pilar ataupun di tangga yang mengusung konsep dengan motif kayu. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, di sini juga menghadirkan konsep berupa flooring yang bermotif kayu. Nah, ini biasanya bermotifkan vinil ataupun blok. Vinil blok yang bisa didapatkan juga di gifomat. selamat menikmati. Selamat menikmati. dan di sana sangat lengkap sekali dengan variannya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah, kita ke sini juga bisa lihat di sini ada salah satu ruang yang ditujukan untuk teman-teman dari penghuni kos untuk bisa menerima tamu. Dengan desain yang simple, furnitur, motif kayu, kotak bertujuan untuk menghemat tempat. Jadi, tetap bisa bermanfaat. menghadirkan tempat yang bisa untuk dipakai untuk teman-teman penghuni kos. untuk menerima tamu dengan ruangan yang cukup meskipun dengan area yang sempit. Nah, seperti itu. Yuk, kita lanjut. Nah, ini Mbak Imah, selain kita memang menyajikan kamar, itu berarti ini juga ada balkonnya. Iya, ada balkonnya, Pak Tadang. Nah, ini juga biasa dibuat dari struktur besi. Jika ingin balkon seperti ini pun mudah. Di Ikihomad bisa mendesankan bentuk balkon yang simple tapi tetap memiliki manfaat. Terutama untuk teman-teman kos yang mau. Istilahnya sumpah di dalam kamar, bisa keluar sebentar, kemudian bisa lihat pemandangan di area sekitar. Oke, kita lanjut. Kos dengan biasanya untuk melakukan pendidikan, yaitu dengan konsep minimalis. kita masuk ke dalam. Kita disajikan dengan ornamen kayu kembali. Nah, kayu lengkap dengan televisi, kemudian juga ada hiasan sehingga terlihat sangat asli. Oke, ini konsepnya yang diambil apa ya? ini seperti ini pemasangannya. Ada water heater dari Modena. Nah, jangan salah guys, water heater ini bisa didapatkan di Ikihomad. Nah, seperti itu instalasinya. Sudah bisa punya gambaran kan bagaimana kalau beli water heater kemudian Ikihomad. Pasti lengkap.